BAB 2361 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, api langit Firefox begitu kuat sehingga para kaisar binatang laut ketakutan dan mereka mundur ke segala arah Tapi Lucen tidak takut dengan api langit dan berlari bola balik dalam api langit, sering membelah langit, membunuh di mana-mana Potong, 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 menebas tujuh kali berturut-turut, membunuh tujuh kaisar binatang laut tingkat tinggi dengan cepat merobek celah besar dalam pengepungan Berjalan, Lucen tidak suka berkelahi, dia melambaikan tangannya yang besar, memanggil orang sumbuhan yang kejam itu untuk segera keluar Jangan biarkan mereka kembali, cegat mereka Melihat hal ini, Zian Bis menjadi cemas dan marah, dan segera mengejar dan membunuhnya terlepas dari kestabilan lukanya Kaisar Asap Ungu Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama tidak bisa menghentikannya Jadi dia harus memimpin tim untuk mengikuti binatang asap ungu itu dari dekat dan bertindak sebagai pengawal sepanjang waktu Tidak mungkin, Gurita telah membayar mahal untuk mempromosikan Zian Bis Jadi dia tidak bisa membiarkan Zian Bis kalah Namun, meskipun Lucen dan yang lainnya berhasil keluar dari pengepungan Tidak mudah untuk bergegas kembali ke garis depan tentara Karena sebagian besar kaisar binatang laut tingkat tinggi berada di garis depan Menyerang kaisar dengan panik, dan mereka juga membentuk penghalang jalan Akan jauh lebih sulit bagi Lucen dan yang lainnya untuk berjuang melewati kelompok besar kaisar binatang laut tingkat tinggi Sekarang, Zian Bis datang lagi, diikuti oleh tim kaisar binatang laut tingkat tinggi Yang setara dengan menyerang Lucen dan yang lainnya bola balik Kamu kembali, aku akan membunuh ratu Lucen membiarkan yang lain pergi lebih dulu Sementara dia sendiri berbalik untuk mencegatnya Mengangkat pisau panjangnya, dan mengarahkan ke binatang asap ungu itu Membidik kaisar, pupil binatang asap ungu itu mengecil Namun tubuhnya tidak mundur Bukan hanya dia tidak mengelak Tapi dia bergegas menuju Lucen dengan seluruh kekuatannya Lucen, aku akan melawanmu sampai mati Entah kamu mati atau aku hidup Akhiri permusuhan fana di antara kita Aku tidak punya dendam apapun terhadapmu Hanya saja kamu memilikinya Tetapi tidak masalah jika kamu berani melawanku secara langsung Lucen mencibir Mengayunkan pisau panjangnya ke bawah Dan menebas lurus pada binatang asap ungu itu Masalah besar, aku akan mematahkan beberapa tentakel lagi Tapi aku juga akan membunuhmu Binatang Zian hendak membuang tentakelnya Tetapi kaisar binatang laut tingkat tinggi tiba-tiba bergegas keluar di belakangnya Menghalangi dia dan melakukan gerakan pertama Untuk melindungi binatang Zian Kaisar binatang laut tingkat tinggi bergegas keluar terlebih dahulu dan siap untuk mati Jadi dia tidak meninggalkan ruangan apapun Dan kedelapan tentakel tidak meninggalkan satu pun Dan mereka semua menamparkan Lucen Bang-bang-bang-bang Bilahnya ditebas Dan tentakelnya hancur satu per satu Hingga yang terakhir hancur Pada akhirnya Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang dikirim ke kematian mendapatkan keinginannya Dan dicincang hingga berdarah oleh Lucen Lanjutkan Permaisuri bergantung pada seberapa kuat Lucen Dan apakah dia bisa membunuh kita semua Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama menarik binatang asap umu itu ke belakang Dan kemudian memerintahkan lusinan kaisar binatang laut tingkat tinggi untuk mengepung Lucen Bersiap untuk mengisinya dengan nyawanya Dan juga untuk mengisi Lucen sampai mati di sini Membunuh Tidak ada jalan keluar bagi Lucen Dia mengayunkan kaisar sabre dan sering mengotong langit Setiap tebasan Sangat kuat sehingga musuh akan meledak Namun bertarung sendirian Dengan satu puluhan musuh Berusaha menahan kepungan banyak tentakel Pada akhirnya mereka tidak bisa lepas dari serangan yang tak terhindarkan Artinya Kaisar binatang laut tingkat tinggi itu relatif tua Dan kekuatan mereka belum mencapai puncak Tubuh Lucenren tidak meledak karena tubuh fisiknya yang kuat Dan dia masih bisa dirawat oleh Wanner Jika ada binatang asap ungu di antara kaisar binatang laut tingkat tinggi yang menyerang Lucen Bahkan kaisar medis pun tidak dapat menyelamatkan Lucen Tepat ketika punggung Lucen patah Dajiao dan Firefox membantu tahu yang kejam dan kaisar binatang tua Dan mereka telah menyerang sekelompok besar kaisar binatang laut tingkat tinggi di depan Berharap untuk melawan balik secara berdarah Namun di antara kaisar binatang laut tingkat tinggi itu Banyak yang berbalik satu demi satu Mencegat orang-orang nyata yang kejam Dan para kaisar juga berjuang keras Dan mereka juga ingin membuka celah untuk menyambut kembali orang-orang jahat yang sebenarnya Orang sungguhan yang kejam dan kaisar binatang tua di isolasi di sini Dan hanya ada dua dari tiga kaisar yang tersisa di sisi ini Yaitu kaisar roh dan kaisar hantu tua bertindak sebagai tulang punggung di garis depan sebuah jarak Bunuh langit Tiba-tiba, lelaki tua buta yang telah bertarung di baris kedua tidak tahan lagi Bergegas maju dengan putus asa Dan mengorbankan pisau kedelapan zantian dengan seluruh kekuatannya Orang tua buta itu hanyalah kaisar kedua kalinya Dan tubuh fisiknya tidak sekuat Lucen Berada di garis depan pertempuran cukup berbahaya Terlebih lagi, orang tua buta itu belum memiliki tiga segel Dan kekuatannya masih terbatas Dan kekuatan zanba tidak sekuat Lucen Orang tua buta itu harus melakukan yang terbaik untuk membunuh kaisar binatang laut tingkat tinggi Dan pemenggalan kepala yang terus-menerus tidak selama yang dilakukan Lucen Memenggal sepuluh kaisar binatang laut tingkat tinggi berturut-turut Jika bukan karena keadaan darurat Orang tua buta itu tidak akan berani melakukan yang terbaik Tanpa henti menghabiskan kekuatannya yang akan menyebabkan dia jatuh ke dalam kelemahan Faktanya, orang tua buta itu membunuh sepuluh musuh berturut-turut Dan kekuatannya telah habis dan dia tidak dapat membunuh kaisar binatang laut tingkat tinggi Pada saat ini, sangguan jin juga muncul dari baris kedua Mengorbankan pedang kemauannya dengan seluruh kekuatannya Dan secara tak terduga memenggal beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi berturut-turut Pada saat itu, lelaki tua buta dan sangguan bertarung sekuat tenaga Jauh lebih sengit daripada tiga kaisar Memenggal lebih dari sepuluh kaisar binatang laut tingkat tinggi Dan menjadi kekuatan utama melawan kaisar binatang laut tingkat tinggi dalam satu gerakan Tetapi saat ini, Linghuang hanya membunuh seorang kaisar binatang laut tingkat tinggi Dan kaisar hantu tua itu bahkan tidak membunuh satupun Bisa dibayangkan bahkan kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama pun sangat sulit untuk dibunuh Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan santian Dan betapa kuatnya pedang kemauan para pembudidaya pedang Dengan tindakan sembrono dari orang tua buta dan sangguan Mereka secara paksa membuka celah di barisan musuh Dan akhirnya mengambil kembali orang-orang jahat yang sebenarnya Tapi Lucen juga terjebak dalam pengepungan kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya Dan dia bertarung dengan berdarah dan keras, tidak dapat melarikan diri Setelah kekuatan Lucen habis, itu akan sangat berbahaya Dan mungkin saja akan dicabik-cabik oleh kaisar binatang laut tingkat tinggi itu Dan para kaisar binatang laut tingkat tinggi itu melihat ada Banyak kerugian, dan mereka juga sangat marah Mereka semua menjadi gila, meningkatkan kekuatan ofensif mereka Dan bergegas dengan putus asa, membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kaisar Menabrak Fei Long, tangguhkan Zengdi dan lempar beberapa pot penyu Lucen akan segera mati Orang sungguhan yang mendominasi takut Lucen akan mati dalam pertempuran Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil legion Bahkan jika naga gemuk itu tidak menjadi kaisar, dia akan keluar untuk melindungi Lucen Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lucen memiliki jimat kaisar di tangannya Yang dapat dihancurkan dan mati pada saat kritis, sehingga dia tidak akan pernah mati Di tengah formasi pertempuran tentara fanatik, naga gemuk, yang dilindungi oleh tentara Mencoba menutup pintu terakhir yang terbakar Awalnya, Fei Long, yang sangat terkonsentrasi, telah menutup kelima pandangannya Dan tidak dapat mendengar suara apapun dari luar Namun, setelah suara orang sungguhan yang mendominasi datang Keberuntungan kaisar agung di tubuhnya bergejolak tanpa alasan Mengganggu keinginan Fei Long dan menyebabkan Fei Long terbangun dari pintu yang tertutup Kakak sedang sekarat, aku akan pergi Jika kakak senior meninggal, aku akan membuktikan Mao Zidi Saya lebih suka tidak membuktikan kaisar Tetapi juga memberikan beberapa pot kepada saudara saya untuk melindungi saya Fei Long membuka matanya dan melihat Lucen yang terjebak di luar Segera, dia menjadi sangat cemas Terlepas dari bahaya menjadi gila, dia dengan tegas menopang penutupnya Mengeluarkan dua pot kekaisaran dan melemparkannya ke Lucen Didorong oleh keberuntungan kaisar, Fei Long berhasil membuat dua segel di tempat Dan keterampilan tempur menyelimuti langit yang dia tunjukkan lebih kuat Dan kekuatan pertahanan yang dia berikan kepada Lucen dengan dua pot kekaisaran bahkan lebih kuat Begitu dua pot kekaisaran tiba, mereka segera melakukan banyak serangan terhadap Lucen Mengurangi tekanan besar pada Lucen dan sangat mengurangi situasi berbahaya Wow, ada begitu banyak kaisar binatang laut tingkat tinggi Jadi bukan hanya senior yang dalam bahaya, semua orang dalam bahaya Fat Long melirik ke depan, ekspresinya berubah drastis Karena masih ada ratusan kaisar binatang laut tingkat tinggi yang menyerang dengan panik Dan kaisar semakin sering terluka dan semakin cepat Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, para dokter di legion tidak akan bisa menyelamatkan mereka secepat itu Dan cepat atau lambat para kaisar akan terbunuh Begitu kaisar runtuh, ribuan tentara di legion tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak kaisar binatang laut tingkat tinggi Ketika saatnya tiba, dia, Fei Long, masih ingin berhasil membuktikan kaisar Dan dia harus membuktikan dirinya sendiri Kalau begitu jangan buktikan, persetan saja sampai akhir dengan kaisar binatang laut Begitu Fei Long mengertakkan gigi, dia tidak terlalu peduli Dia menopang teknik kelompok perisai yang menutupi langit Dan melemparkan lusinan perisai setengah kaisar untuk memberkati kaisar Setelah itu, Fei Long melepaskan 4.000 perisai raja tingkat atas lainnya Memberkati mereka kepada 4.000 tentara legion Adapun seribu pemanah roh, mereka pergi ke medan perang raja yang sebenarnya untuk membunuh raja binatang laut Tetapi mereka tidak berada di medan perang kaisar, jadi mereka tidak membutuhkan perlindungan perisai Bahkan jika Fei Long ingin memberkatinya, dia tidak bisa melakukannya Medan perang raja yang sebenarnya terlalu jauh untuk dijangkaunya Sayang sekali, masih setengah jalan untuk menutup semua pintu fokus Fat Dragon melihat ke langit, melihat pintu terakhirnya yang hangus, yang hanya setengah tertutup dan kemudian Berhenti, dia tidak bisa menahan nafas Dia tidak punya pilihan selain membantu semua orang Tapi dia terpaksa membuka tiga segel Dan dia menggunakan keterampilan tempurnya sebelum menyita kelebihannya Yang bisa disebut kematian Dia beruntung dia tidak menjadi gila, apalagi yang dia inginkan Selain itu, terhenti pada saat kritis penutupan pintu Dan hampir tidak mungkin untuk memasuki kembali proses penutupan pintu Karena, dia menyelap penutupan pintu dan menangguhkan bukti kaisar Keberuntungan kaisar sangat terpengaruh Dan dia meninggalkannya atau langsung menghilang Oleh karena itu, dia tahu jika dia telah menggunakan seluruh kelebihannya Tidak ada gunanya bagi kaisar Seng Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa takdir kaisar Tidak hanya tidak hilang, juga tidak hilang Tetapi malah mulai bekerja lagi di tubuhnya Keberuntungan kaisar terus berjalan Pintu terus ditutup Dan khotbah terus berlanjut Yang lebih aneh lagi adalah kali ini Keberuntungan kaisar agung berjalan dengan kecepatan yang dipercepat Yang setara dengan membiarkan Veylong menutup pintu lebih cepat Hei, izinkan aku membantu kakak senior Kaisar keberuntungan tidak hanya tidak pergi Tetapi dia juga mempercepat untuk membantu Ngomong-ngomong, kaisar keberuntungan agung dipanggil oleh kakak laki-laki Mungkin akan sangat senang melihat saya membantu kakak laki-laki Sial, apakah ada kemungkinan kaisar agung yun awalnya jatuh cinta pada kakak laki-lakinya Jadi dia memberikan perhatian khusus pada kakak laki-lakinya Mungkinkah alasan kaisar agung yun pada akhirnya jatuh cinta padaku adalah karena aku mirip dengan Lucen Ya, kakak senior sangat tampan, dan aku juga tidak buruk Lagi pula, aku adalah anak laki-laki tampan nomor satu di dunia obesitas Dan kaisar yun tahu barangnya Veylong berpikir liar, berpuas diri, dan tidak tahu harus berkata apa Kaisar yun mendorongnya untuk terus menutup pintu, dia tidak menolak, tetapi dia tidak ingin memasuki meditasi Begitu berada dalam samadhi, semua perisai akan hilang, dan dia akan berhenti Namun, seiring dengan semakin cepatnya kecepatan penutupan pintu fokus, latihannya pun semakin cepat Dan tanpa disadari konsentrasinya cenderung pada keadaan tidak mementingkan diri sendiri Bentak, dia menyadari bahwa dia akan jatuh ke dalam samadhi, dan buru-buru menamparkan pipi kanannya untuk membangunkan dirinya sejenak Setelah itu, kelopak matanya menjadi berat lagi, dan dia akan jatuh ke dalam samadhi lagi Jadi dia buru-buru menamparkan pipi kirinya untuk memaksa dirinya bangun Dengan cara ini, dia terus berusaha menenangkan dirinya, dan dia terus menamparkan dirinya sendiri, dan wajahnya di kedua sisi menjadi semakin bengkak Awalnya mukanya gendut, tapi sekarang sudah tidak gendut lagi, hanya berubah menjadi kepala babi Sial, pria gendut itu akan mendapatkan tiga segel Zian Bis melihat ke pintu virtual terakhir di langit, yang menutup dengan cepat, dan sangat cemas, dan meraung ke arah kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya Jika kamu masih tidak bisa masuk, keberuntungan kaisar agung sama sekali tidak ada harapan, rencana kita akan selesai Semuanya sudah berakhir, ketika semua kaisar binatang laut tingkat tinggi mendengar ini, mereka semua bersorak dan menyerang kaisar dengan lebih panik Hanya saja kaisar memiliki perisai pertahanan ekstra, dan kekuatan pertahanan diperkuat, membuatnya seimbang lebih sulit untuk dilawan Dengan restu dari dua pot kekaisaran, Lu Chen berani menahan pengepungan kaisar binatang laut tingkat tinggi itu, mundur ke garis depan legiun, dan membunuh 20 dari mereka berturut-turut, sampai dia hampir kelelahan Kedua pot kekaisaran tidak runtuh, tetapi mengalami terlalu banyak serangan, dan hampir rata Dan Lu Chen akhirnya menerobos dan kembali ke garis keturunan kaisar Lu Chen tidak istirahat, dan dia tidak punya waktu untuk istirahat Sambil meminum air suci dan meminum ramuan, dia memanggil Jiao besar dan membunuhnya dari arah lain untuk menemui Mingyue dan Anyu Ada pun Firefox, orang itu mengikuti Wan Yan untuk menyalakan api kemana-mana, karena mereka memiliki minat yang sama, jadi Lu Chen tidak mempermasalahkannya Di medan perang tanpa gangguan dari kaisar binatang laut, kaisar sayap terus bertarung untuk waktu yang lama, dan sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dirugikan Zanyu ganda Mingyue dan Anyu merupakan ancaman besar bagi Yihuang, dan mereka memotong Yihuang berkali-kali Tentu saja, Mingyue dan Anyu terluka lebih parah, tetapi mereka disembuhkan oleh Waner yang berada ribuan mil jauhnya dalam sekejap, dan mereka tidak mengalami cedera Selanjutnya keempat unikon tersebut telah membersihkan harimau bergigi raksasa tersebut dan kembali membantu Mingyue Selain itu, Mingyue dan Anyu memiliki perisai setengah kaisar di tubuh mereka, yang meningkatkan pertahanan mereka, membuat Yihuang semakin sulit untuk bertarung Ledakan, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras yang mengejutkan penonton Yihuang tidak bisa menahan bulan cerah untuk waktu yang lama, Baihu membawa giyok unikon sampai batasnya, dan secara tidak sengaja ditampar didahi oleh lengan unikon, dan tertembak di tempat Mayat harimau putih tanpa kepala jatuh dari langit, binatang suciku, Yihuang terkejut, marah dan ketakutan, harimau putih itu jatuh, dan sepertinya sayapnya patah Di masa depan, tanpa pertempuran bersama macan putih, kekuatan tempurnya tidak mungkin kembali ke puncaknya, dan dia tidak akan mampu lagi mengalahkan kerumunan Pada saat itu, dia tahu bahwa situasi umum telah berakhir, dan keberuntungannya sebagai seorang kaisar agung telah hancur total, jadi dia tidak punya niat untuk bertarung Dia menembak dengan seluruh kekuatannya, tetapi dengan pedang tipuan, dia memaksa Mingyue, Anyu, dan unikon-unikon yang mengganggu itu mundur Setelah itu, sosoknya bersinar, dan dia berlari ke samping, bersiap untuk melarikan diri dari lapangan latihan kabut darah Namun, jalannya dihalangi oleh seseorang, seseorang yang menunggangi naga banjir datang ke arahnya dengan pisau kaisar Hai, sampai jumpa lagi Sambil menyapa Lucen, dia mengangkat pedangnya dan menebas, tanpa memberi kesempatan pada kaisar Yi untuk mundur Dan di antara kilat dan batu api, Yi Huang tidak punya cara untuk mundur, dan ada dua wanita mengejarnya dengan pedang Selama dia mundur dengan keras, dia harus mengenai ganda zanyu Kalau begitu mari kita lihat, apakah pedang kaisar ini lebih kuat, atau pedangmu lebih kuat? Yi Huang mengertakkan gigi, karena tidak ada cara untuk mundur, maka dia akan bertarung dengan Lucen untuk menentukan hasil, hidup dan mati Pada saat itu, dia menebas dengan seluruh kekuatannya dan secara resmi menghadapi Lucen secara langsung Oh, bilah dan ujung pedangnya bergetar bersamaan, membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang langit Kekuatan pedangnya kuat, tetapi kekuatan pedangnya runtuh Pedang kaisar tertusuk, dan pedang kaisar patah Momentum pedang yang tersisa masih kuat, terus tebas, dan kunci Yi Huang Pembunuh surgawi, Yi Huang ketakutan, dan meraung putus asa, tapi kengganan yang kuat untuk mengakhiri tirai Ledakan, pedang kaisar ditebas, dan tubuh kaisar hancur, berubah menjadi kanopi darah Kaisar ini telah merencanakan selama seratus ribu tahun, menyusun keberuntungan kaisar agung selama seratus ribu tahun, dan bahkan membuatkan gaun pengantin untuk milik orang lain Kaisar ini akan mati dengan penyesalan Roh primordial melarikan diri dan meraung ke langit Kamu adalah kaisar sampah umat manusia, kamu tidak punya mata untuk beristirahat Sebuah tangan besar meraih roh primordial Lu Chen, kamu menghancurkan segalanya tentangku, meskipun aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi Roh primordial itu meraung dengan marah Baik tubuh maupun jiwa hancur, kamu masih ingin menjadi hantu Kamu bahkan tidak perlu bermimpi Lu Chen menatap dingin roh primordial itu, dan dengan remasan tangannya, roh primordial itu menghilang dalam asap Gemuruh, di atas langit, ada tiga pintu virtual tertutup, yang pecah dan runtuh Kaisar tiga kali telah jatuh Pada saat itu, periuk kekaisaran yang diberkati pada Lu Chen tiba-tiba menghilang Tidak hanya Lu Chen, tetapi juga para kaisar, serta semua anggota legion fanatik, perisai mereka telah hilang Naga gemuk ada dalam samadhi Lu Chen melihat ke langit, dan melihat pintu virtual terakhir Fei Long menutup semakin cepat, dan akan menutup sepenuhnya Wow, pada saat ini, Yu Kilin berlari dan menggosok tubuh Lu Chen dengan sangat ramah Xiaoyu baik-baik saja Lu Chen tersenyum dan menepuk kepala Xiaoyu Bip-bip, Xiaoyu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba berdiri tegak dengan tangan terentang, siap memamerkan ototnya, tetapi Lu Chen mendorongnya ke bawah dengan satu tangan Sekarang waktunya bertarung, bukan untuk pamer, kamu bisa pamer sesukamu Kata Lu Chen dengan marah Hah, Xiaoyu sedikit kecewa, tapi tiba-tiba menatap ke samping ke arah Dajiao, matanya membelalak Saya mengerti, wajah Dajiao membiru, menebak apa yang ingin dilakukan Xiaoyu Dia dengan cepat berkata kepada Lu Chen, bos, binatang itu ingin menjadi tungganganmu, dan berpikir bahwa aku telah menggantikannya, jadi kamu harus menjauh dariku, atau dia akan menghajarku Unikon Giyok adalah binatang dewa yang terlahir dengan darah murni, ia menekan semua binatang, dan juga menekan naga banjir besar Selain itu, Unikon Giyok jauh lebih kuat, dan lengan Unikon sangat menakutkan, bahkan kepala Harimau Putih pun hancur Harimau Putih itu juga merupakan binatang dewa, ia dapat menghancurkan keberadaannya sebagai naga banjir yang mengerikan, tetapi bahkan Harimau Putih pun bukanlah tandingan Unikon Giyok, beraninya dia memprovokasi Unikon Giyok Kamu yakin, Lu Chen bertanya balik, tentu, tentu dan pasti, Jiao besar bersumpah, baiklah, Lu Chen melompat dari Jiao besar, dan kemudian, Yuki Lin langsung melompat ke atasnya, dan meniru Lu Chen, mengendarai Jiao besar dengan cara yang megah Apa? Binatang itu ingin menunggangiku, bukan bosnya, da Jiao tidak bereaksi, dan wajahnya sedikit bingung Xiao Yu ingin mengendarai Jiao Huang untuk bertarung, puaskan saja dia sekali Lu Chen tersenyum, bos, ini salah, akulah naga masa depan yang sebenarnya Da Jiao terkejut, dan buru-buru berkata, naga asli juga binatang buas, dan merupakan jenis yang memiliki darah bangsawan, bagaimana bisa ditunggangi oleh Unikon Namun, sebelum Lu Chen bisa menjawab, Xiao Yu mengulurkan cakarnya dan menamparkan pantat da Jiao dengan keras Aduh, Jiao besar itu melompat kesakitan, dan langsung terbang ke depan Aduh, teriak Xiao Yu penuh semangat, terus menepuk-nepuk pantat Jiao besar, mendorong Jiao besar itu untuk mempercepat, langsung membobol kelompok raja binatang laut, mengamuk sepanjang jalan Kemudian, Xiao Yu melambaikan lengan Unikon dan menghancurkannya ke kiri dan ke kanan, tak terkalahkan Boom-boom-boom, satu demi satu, kaisar binatang laut terkena lengan Unikon, dan langsung terlempar Kaisar binatang laut berpangkat rendah langsung diledakkan sampai mati Kaisar binatang laut tingkat menengah diledakkan sampai mati Kaisar binatang laut berpangkat tinggi menjadi linglung Xiao Yu, Ming Yue tidak menghentikan Xiao Yu, dia berteriak dengan tergesa-gesa, dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk mengejar Xiao Yu belum dewasa, dan kekuatannya terbatas Ia baru saja membunuh harimau putih, dan ia memakan banyak energi Jangan biarkan terlalu banyak berkelahi, atau akan mudah menyebabkan kecelakaan Mendengar ini, Lu Chen dan An Yu buru-buru mengikuti dan mengusir Xiao Yu Tapi Xiao Yu mengendarai Xiao Huang yang sangat cepat, jadi Lu Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti jauh di belakang dan bertarung sampai ke sana Naga gemuk memasuki ding dan menyegel gerbangnya, semua perisai menghilang, dan Kaisar kehilangan pertahanan yang kuat Situasi pertempuran tidak bagus lagi, dan situasinya menjadi lebih buruk Selain itu, pintu virtual terakhir Fei Long akan ditutup, dan dia melihat tiga keberhasilan Jika Fei Long menyelesaikan tiga segel, dia bisa menjadi Kaisar Pada saat itu, keberuntungan Kaisar Agung akan sepenuhnya terintegrasi dengan Fei Long dan tidak dapat diambil lagi Semua Kaisar binatang laut menjadi gila, putus asa untuk menyerang garis Kaisar Tidak peduli berapa banyak mereka membayar, mereka akan bergegas masuk dan membunuh Fei Bahkan Xianbis berperang dengan luka-luka, jadi dia tidak peduli untuk membalas dendam pada Lu Chen Xiao Yu, kembalilah ke jiau besar untuk membantu Jian Xiu Lu Chen sedang berkelahi, dan tiba-tiba memanggil Sebab, ia mengetahui bahwa Kuan Seng yang berperan sebagai tameng manusia bagi sangguan Jin telah kehilangan separuh tubuhnya Dan diseret oleh beberapa dokter untuk perawatan darurat Saat ini Ruhua berada pada posisi puncak kemakmuran, namun fisik Ruhua tidak sekuat puncak sehingga tidak akan bertahan lama Lu Chen tidak dalam posisi Kaisar, tetapi di belakang kelompok Kaisar binatang laut, terlalu jauh dari sangguan Jin Hanya Xiao Yu yang lebih dekat, jadi tentu saja dia memanggil Xiao Yu untuk pergi dan mendorongnya Baik Xiao Yu maupun da jiau memiliki sisiknya masing-masing, keduanya berkulit tebal dan berkulit tebal Mereka dapat melindungi sangguan Jin dengan sangat baik Aduh, Xiao Yu sedikit nakal, dan menanggapi Lu Chen dengan lolongan serigala yang panjang Dan kemudian mengarahkan da jiau untuk mengamuk untuk mendukung sangguan Jin Dan Lu Chen memimpin Mingyue dan Anyu untuk bergegas kembali ke posisi Kaisar, membunuh banyak musuh di sepanjang jalan Melihat Lu Chen terlalu galak, Zian Bis menusup dari belakang lagi Bahkan lebih takut lagi Lu Chen akan bergegas kembali ke posisi Kaisar untuk meningkatkan kekuatan Kaisar Jadi mereka hanya menarik sekelompok orang untuk menunda Lu Chen Itu adalah tim yang terdiri dari hampir 50 Kaisar Binatang Laut Tingkat Tinggi yang langsung mengepung ketiga Lu Chen Namun, Kaisar Binatang Laut Tingkat Tinggi ini takut dengan kekuatan tempur Lu Chen Jadi mereka menghindari Lu Chen sebanyak yang mereka bisa untuk mengurangi kerugian Bagi Kaisar Binatang Laut Tingkat Tinggi yang ingin menghindari pertempuran, sangat sulit untuk dibunuh Lu Chen menebas ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak berhasil membunuh beberapa orang Kaisar Binatang Laut Tingkat Tinggi itu sangat terampil Meskipun mereka menghindari Lu Chen, mereka fokus menyerang Mingyue dan Anyu Yang membuat perhatian Lu Chen terganggu dan menjaga mereka, sehingga menunda kembalinya Lu Chen Situasi posisi Kaisar sangat buruk Banyak Kaisar telah terpesona, dan celah telah terbuka Zian Bis memimpin dalam menerobos celah dan langsung masuk, membidik legion fanatik yang melindungi naga gemuk Tanpa tembok pertempuran dan pertahanan perisai, sulit bagi prajurit legion fanatik untuk melawan Kaisar Binatang Laut Berpangkat Tinggi Setelah Zian Bis yang lebih kuat terbunuh, formasi pertempuran besar dan kecil dari pasukan fanatik Tidak akan mampu menghentikannya sama sekali, dan mungkin akan runtuh dalam sekejap Pada saat yang paling kritis, orang sumbuhan yang kejam itu keluar dari pengepungan Tiba-tiba bergegas kembali, dan memegang sepasang palu satu persatu, dan menghentikan Zian Bis dengan kuat Meskipun binatang asap ungu hanya memiliki enam tentakel yang tersisa, kekuatannya masih ada, dan ia tidak terlalu memperhatikan orang jahat yang sebenarnya Kedua tentakel itu ditembakkan, langsung berbenturan dengan palu ganda pria sejati yang kejam, menghancurkan kekuatan palu pria sejati yang kejam, dan mengirim pria sejati yang kejam itu terbang ribuan mil jauhnya Waner, fokuslah mengurus Kaisar jahat Xiao Yu, tinggalkan dajiao untuk membantu sang guanjin, pergilah dan singkirkan gurita dengan energi ungu di tubuhnya Mingyue, Anyu, aku akan membuka darahnya Setelah kalian berdua selesai, kalian harus keluar dari pengepungan binatang ini Melihat orang sumbuhan yang kejam itu dalam bahaya, Lu Chen segera memerintahkan untuk turun dan segera kabur Masih terlalu banyak Kaisar binatang laut, dan mereka semua gila Kaisar sudah tidak tahan lagi Jika dia tidak bisa kembali ke masa lalu, setelah dia dibunuh oleh Kaisar binatang laut dan dilemparkan ke dalam pertempuran legion fanatik, maka semuanya akan berakhir Belalang sembah menghalangi mobil, melampaui batas Zian Bis mencibir dan terus menyerang ke depan Saya tidak suka memblokir mobil, saya suka membunuh mobil Sebuah suara ganas keluar, orang sumbuhan yang kejam itu terbang kembali dengan cepat, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya Tetapi tubuhnya diselimuti vitalitas yang agung, dan dia masih memegang rat sepasang palu labu di tangannya, menunjukkan semangat juang yang hebat Kamu terluka parah oleh Kaisar ini, tetapi kamu dapat pulih dengan cepat Doktermu cukup tajam, binatang asap ungu mendengus, lalu mengangkat empat tentakel dan menepuk orang sumbuhan yang kejam itu Kaisar akan menepukmu menjadi beberapa bagian, mari kita lihat apakah para dokter dapat menyatukan kembali mayat yang rusak itu Aku memiliki tubuh fisik yang kuat, bahkan Kaisar sayap tidak dapat meledakkan tubuhku Kamu, binatang kecil, ingin meledakkan tubuhku Silakan bermimpi Orang sumbuhan yang ganas itu menanggapi dengan kejam, memegang palu labu dengan kedua tangannya, dan membawa binatang asap ungu itu dengan keras Bum 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 bum, empat suara keras keluar satu demi satu Palu orang sumbuhan yang kejam itu patah, palu labu terlempar, dan dua tentakel menghantam tubuhnya, menyebabkan darah mengalir dari tujuh lubang dan merusak organ dalam, tetapi dia tetap tidak jatuh Saya memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal Saya memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan Apa kekuatan tentakel kecil Anda? Pria sejati yang kejam itu bertelanjang dada dan mengaum, mengacungkan palu labu terakhir, maju bukannya mundur, dengan panik menyerang binatang asap ungu itu Untuk sesaat, Zian Bis tertegun, dan salah satu tentakelnya dipukul dengan palu, hampir meledak Aku tidak mati, jika aku tidak meledakkanmu, Kaisar akan mati Zian Bis sangat marah, dan beberapa tentakel ditembakkan satu demi satu, langsung menyerang orang yang sebenarnya kejam itu Tapi orang sumbuhan yang ganas menjadi gila, hanya menyerang, bukan bertahan, dan dia sepertinya mati bersama Bum 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 bum, satu demi satu suara keras yang mengejutkan keluar terus-menerus, bergema di langit Tentakel ditampar pada orang sumbuhan yang kejam itu, dan setelah ditampar, mereka menamparnya lagi dan lagi, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana, yang sangat mengerikan Tubuh fisik orang sumbuhan yang ganas itu memang sangat kuat Setelah dipukul berkali-kali oleh monster asap ungu itu, separuh tubuhnya terlempar, namun dia tetap berdiri dengan bangga dan tidak pernah jatuh Kaisar jahat, mundur, di sisi lain, Waner berteriak dengan air mata berlinang, dan dengan putus asa mengusir Tian Lian Sein, menggunakan vitalitas paling luar biasa untuk melindungi orang sumbuhan yang kejam Dia tahu bahwa jika orang jahat itu tidak mundur, tubuhnya akan diledakkan oleh binatang asap ungu itu, dan dia tidak akan berdaya pada saat itu Mengalm, pada saat ini, Xiaoyu tiba, dan auman unikon mengganggu pikiran Xi'an Bis Itu juga merupakan raungan unikon, mengalihkan perhatian Xi'an Bis dari orang sumbuhan yang kejam ke Xiaoyu Meskipun Burita telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi, ia tetaplah seekor binatang dan masih ditekan oleh darah binatang dewa Hanya saja semakin tinggi level monster, semakin kecil pengaruhnya terhadap penindasan garis keturunan, namun jauh dilubuk hati mereka, mereka selalu takut pada monster dewa Giyokilin, binatang alami, dalam waktu normal, Kaisar mungkin memperlakukan Anda dengan hormat Tapi sekarang, tidak peduli seberapa kuat garis keturunanmu ditekan, Kaisar ini tidak takut padamu Jangan mengira jika kamu mengalahkan binatang buas tingkat rendah dari macan putih sampai mati, Kaisar tidak akan tahu bahwa kamu masih di bawah umur dan kekuatanmu terbatas Jika kamu berani menghalangi jejak Kaisar, Kaisar akan membombardirmu Xi'an Bis menjadi tenang dan berteriak dengan marah Mengalm, Xiaoyu meraung keras, mengayunkan satu kakinya, dan lengan kilin menghantam binatang asap ungu itu Gulungan, enam tentakel Xi'an Bis keluar bersamaan, empat di antaranya menamparkan lengan kilin, dan dua dari mereka menyelinap menuju Xiaoyu dari bawah Boom-boom-boom-boom-boom, lengan unikon menghancurkan kekuatan tentakel pertama, lalu tentakel kedua dan ketiga, dan terakhir tentakel keempat, dan lengan unikon pun roboh Ledakan, namun, saat Xiaoyu sedang fokus pada lengan unikon, dua tentakel lainnya berhasil menyerang dan menamparkan Xiaoyu dengan keras Pada saat itu, baju besi unikon di tubuh Xiaoyu hancur berkeping-keping, dan bahkan terlempar Seekor binatang suci kecil tidak lebih dari itu Xi'an Bis tertawa, berbalik, melihat ke arah orang jahat yang masih menghalangi jalan, dan segera mencibir Giliranmu, apakah kamu jatuh atau tidak, Kaisar akan mengirimu kembali ke barat Bergemuruh, di atas langit, terdengar suara keras yang mengguncang langit secara tiba-tiba, seolah-olah langit sedang runtuh Semua manusia dan binatang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit, dan mau tidak mau mengecilkan pupil mereka Pintu virtual terakhir Veilong telah ditutup, pintu triple burner, semuanya tertutup, berhasil disegel tiga kali Saat berikutnya, tiga pintu virtual yang tertutup perlahan-lahan surut, dan lingkaran cahaya perlahan-lahan muncul Lingkaran cahaya itu relatif gelap, tetapi cahayanya perlahan meningkat, dan itu tampak seperti mahkota Naga gemuk berhasil, tiga segel telah selesai, keberuntungan Kaisar Agung digabungkan, dan dao-dao mulai dibuktikan Mahkota Kaisar telah keluar, dan dia sudah menjadi tubuh setengah Kaisar Keberuntungan Kaisar Agung memiliki keberuntungan seratus ribu tahun, dan dia dapat membuktikan dao dengan sangat cepat Dibutuhkan paling banyak satu batang dupa, dan mahkota Kaisar pasti akan bersinar, dan Kaisar Agung akan segera keluar Pada saat itu, para Kaisar terkejut dan gembira, dan mereka semua memuji Sudah berakhir, bocah gendut telah sepenuhnya mengintegrasikan keberuntungan Kaisar Agung, dan dia tidak dapat mengambilnya kembali Pintu tiga pembakar anak gendut itu menutup terlalu cepat, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, dan kita Gagal, keberuntungan Kaisar terlalu besar, ini seratus ribu tahun penuh, sepuluh kali lipat dari masa lalu Jika bocah gendut itu segera menutup pintu, akan ada hantu Klan binatang bercakar delapan kami telah mengintai nasib Kaisar selama jutaan tahun, mengumpulkan ribuan Kaisar binatang, dan membayar harga yang tak tertahankan, tetapi hasilnya masih gagal Semua rencana kami sia-sia, bagaimana bisakah kita berdamai? Pada saat itu, semua Kaisar binatang laut meraung marah dan benci Semuanya, semua harus mati Zian bis gemetar karena marah, dan bahkan meraung histeris Semua Kaisar gurita mematuhi perintah, sebelum makota Fatboy terbentuk sepenuhnya Kita akan membunuh Fatboy, menghancurkan Kaisar umat manusia, dan kemudian membunuh semua orang Petik 2, Bunuh, semua Kaisar binatang laut meraung serempak, dan menanggapi perintah binatang asap ungu itu dengan menyerang Kaisar lebih keras Keberuntungan Kaisar agung telah hilang, dan semua Kaisar binatang laut menderita pukulan besar dan sangat terstimulasi Mereka hampir menjadi gila, dan mereka sangat ingin bertarung Kegilaan terakhir Kaisar binatang laut, hanya menyerang tetapi tidak bertahan Mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, itu sepenuhnya cara bertarung sampai mati Para Kaisar telah berperang begitu lama, dan mereka telah melihat Kaisar binatang laut menjadi gila Tetapi mereka belum pernah melihat kegilaan seperti itu Bahkan Jiao-Jiao yang berkulit tebal dan berkulit tebal tidak tahan dengan gaya bertarung sembrono Kaisar binatang laut Jadi dia harus melindungi sangguan jin dan mundur sepenuhnya Belum lagi Kaisar lainnya, bahkan Kaisar binatang tua yang kejam itu hampir cacat bagaimana dia bisa melawan Dalam sekejap, para Kaisar tersebar, posisi mereka hancur, dan garis pertahanan para Kaisar menghilang Kaisar binatang laut itu tidak memburu Kaisar, tetapi langsung menuju formasi penjaga legion fanatik Tujuannya sangat jelas, untuk membunuh naga gemuk di Kaisar Besiaplah untuk bertarung sampai mati, lindungi komandan tentara, dan bertarung sampai orang terakhir Di antara legion fanatik, seseorang berteriak keras Bertarunglah sampai orang terakhir Semua prajurit legion merespons secara serempak Mengetahui bahwa mereka tidak dapat menahan serangan kelompok Kaisar binatang laut Wajah mereka juga penuh ketakutan Mereka semua tetap di pos masing-masing, dan tidak ada yang lolos Orang sungguhan yang kejam masih menghalangi Zian Bis Dan separuh tubuhnya yang rusak sedang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Di bawah penyembuhan vitalitas yang agung Tubuh daging itu tirani, tetapi manusia bahkan lebih kuat Melihat bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan dan kematian Fatih sudah dekat Zian Bis menghela nafas lega, dan kemudian melihat ke orang sungguhan yang kejam Yang tidak dapat dikalahkan, namun tidak ada gunanya menjadi tirani Posisi Kaisarmu telah-telah rusak, dan Fatih Aberdin itu sudah mati Dan kamu juga akan mati Bahkan jika aku mati, aku akan menahanmu Pria sejati yang galak itu tampak acuh tak acuh, dan mengangkat palu labu terakhir Bersiap untuk pukulan terakhir Kaisar itu akan menghancurkanmu Zian Bis mendengus dingin, mengangkat enam tentakelnya, dan hendak menembakkan semuanya Membunuh pemblokir keras kepala ini Tiba-tiba, antara langit dan bumi, terdengar suara tawa yang angkuh dan angkuh Hahaha, wuhahaha, aku benar-benar menjadi Kaisar, pasti anak dari satu dari satu miliar kecelakaan Sejak saat itu, benua Yuanwu tidak lagi memiliki Kaisar, tapi hanya aku Begitu Kaisar manusia keluar, dunia akan menjadi gelap, dan semua makhluk di bumi akan menjadi semut Bajingan laut terlarang, biarkan aku gemetar Di, antara legion fanatik, bayangan gemuk membubung ke langit Itu adalah anak laki-laki gemuk dengan lingkaran cahaya mahkota di kepalanya Dan kekuatan Kaisar di tubuhnya, yang terpancar ratusan juta mil dan menindas semua makhluk hidup Prestise Kaisar muncul, dan Kaisar keluar Bocah gendut itu adalah nangong zilong Naga gemuk berhasil lagi Saat itu, semua orang terkejut dan bahagia Untuk sesaat, mereka merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba Namun, semua orang secara samar-samar merasa bahwa kesuksesan Fei Long sebagai Kaisar agak tidak biasa Bagaimana bisa begitu cepat? Apa? Apakah bocah gendut membuktikan Kaisar? Bagaimana bisa begitu cepat? Bukankah itu berarti ada waktu dupa? Terlalu cepat? Tidak mungkin Pembuktian Kaisar selesai dalam sekejap mata Bisakah keberuntungan Kaisar diserap begitu cepat? Namun, bocah gendut itu yang keluar Bukan Kaisar, bisakah dia keluar? Bagaimanapun, bocah gendut itu adalah hal yang aneh, tidak masuk akal Pada saat itu, semua Kaisar binatang laut tercengang Melihat bocah gendut di atas langit, mereka semua tidak percaya Kemunculan naga gemuk juga membuat semua kegilaan Kaisar binatang laut menjadi tenang pada saat itu Naga gendut membuktikan Kaisar, mereka hanya punya satu jalan buntu, dan mereka masih punya rambut Bocah gendut, aura mahkotamu masih redup Kamu belum berhasil membuktikan dirimu sebagai seorang Kaisar Zian Bis menatap kepala naga gemuk, menunjuk ke lingkaran cahaya redup mahkota Kaisar, dan berkata sambil tersenyum Kamu paling banyak adalah setengah Kaisar, dan prestise Kaisar tidak kuat Saya kira kamu bahkan tidak punya kekuatan seorang Kaisar yang hebat Pada level ini, saya khawatir bahkan Kaisar tidak dapat mengalahkan saya, dan Anda berani membuat kami gemetar Anda benar-benar belum bangun Konyol, aku berhenti berkhutbah, bukan untuk bertengkar denganmu, tapi untuk memberimu mimpi buruk Feilong tertawa Mimpi buruk, bahkan jika kamu akhirnya bertarung, Kaisar tidak takut padamu Mimpi buruk macam apa yang bisa kamu bawa kepada Kaisar? Bisakah kamu meledakkan mimpi buruk hanya dengan mulut yang gemuk? Zian Bis juga tertawa, tapi di tengah tawa, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan wajahnya langsung berubah drastis Berengsek, kamu adalah tukang reparasi perisai, dan kamu di sini untuk memberi mereka pertahanan Jawaban yang benar, 100 poin, hadiah kayu Fat Dragon tertawa, dengan empat pot Kaisaran lagi di tangannya, dia menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menutupi langit Pada saat itu, empat kuali kekaisaran ditembakkan dan masing-masing memberkati Lucen, Sangguan Jin, Daoist yang mendominasi, dan Daoist Vicious Sedang hujan, saat berikutnya, Veylong mengeluarkan perisai setengah Kaisar yang tak terhitung jumlahnya, memberkati semua orang di medan perang Kaisar Teknik pertempuran yang menyelimuti langit yang didukung oleh setengah Kaisar sangatlah kuat, pertahanan perisainya sangat kuat, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan tembok pertempuran Terutama empat pot Kekaisaran Veylong yang tidak bisa dihancurkan dan sangat tangguh Di bawah Kaisar Agung, itu tidak bisa dipatahkan Semua Kaisar, naiklah ke langit dan bunuh bocah gendut itu Binatang asap ungu memerintahkan dengan marah, dan kesal karena orang asli yang ganas itu menunda waktunya Jadi sebelum pergi, tiba-tiba ia mengeluarkan enam tentakel untuk membunuh orang asli yang ganas itu terlebih dahulu Boom-boom-boom-boom-boom Sebelum enam tentakel bisa mendekat, mereka semua diblokir oleh pot Kekaisaran pada orang sungguhan yang kejam Pot Kekaisaran adalah salah satu perisai utama naga gemuk, dan pertahanannya sangat kuat Bagaimana binatang asap ungu bisa memecahkannya? Panci pecah ini, Xi'an Bis, marah dan geram, dan tidak peduli dengan orang asli yang kejam itu, dan terbang langsung menuju Fat Dragon Selama naga gemuk itu terbunuh, semua perisai akan hilang, dan belum terlambat untuk membunuh orang jahat yang sebenarnya Pada saat itu, Xi'an Bis memimpin semua Kaisar binatang laut langsung ke langit, dan Kaisar di belakang mereka juga mengikuti dari dekat Namun, orang yang paling cepat mencapai Veylong adalah 4.000 tentara legion fanatik yang paling dekat dengan Veylong Harus, 1.000 dokter lapangan mengepung Fat Dragon lapis demi lapis 3.000 petarung jarak dekat membentuk formasi naga gajah, berjalan dalam formasi pertempuran naga, dan menjaga pinggiran seribu dokter lapangan Boom-boom-boom, binatang asap ungu memimpin kerumunan untuk membunuh, dengan keras berdampak pada formasi pertempuran pasukan fanatik, dan langsung menghancurkan tanah 3.000 pertempuran jarak dekat, 3.000 pertahanan perisai, mereka baru saja menahan gelombang dampak pertama dari kelompok Kaisar binatang laut, dan garis pertahanan tetap tidak bergerak Serang dari semua sisi, Xi'an Bis melihat bahwa dia tidak bisa masuk dari depan, jadi dia segera mengganti taktik Selama masih dalam ayunan penuh, ia selalu dapat menemukan titik lemah dari formasi pertempuran legion zelot dan masuk Sudah terlambat, jika kamu melewatkan serangan pertama, kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua Pada saat ini, sebuah suara terdengar dingin, yang mengejutkan Xi'an Bis Itu datangnya sangat cepat, Kaisar binatang ungu melihat ke bawah, dan dia melihat Lucen muncul dari bawah, dengan pisau Kaisar di tangannya, bergegas ke arahnya Dengan restu dari pot kekaisaran Ban Kaisar, Lucen langsung mengabaikan serangan itu, keluar dari pengepungan dalam sekejap, dan langsung membunuh Gadis Xi'an, ini kegilaan terakhirmu, kamu tidak akan bisa melihat matahari besok Dengan ekspresi dingin di wajah Lucen, dia mengangkat Kaisar sabar di tangannya dan mengarahkannya ke binatang asap ungu Rumput, Kaisar ini milik laki-laki, bukan perempuan Binatang asap ungu itu meraung, dan enam tentakel berbalik, siap melawan Lucen